Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 36. Tanpa bersuara, Oeyeng menyerang pendepta yang di kanan, karena Banli yang telah menerjang yang di kiri. Ketiga pendepta itu adalah jago-jago dari Tatmoih, dengan golok mereka menyambut serangan. Nampak mereka dapat bertahan dengan baik. Soat Kun, yang telah dikisiki Soat Gie, lalu mendengarkan suara nyaring, melihat suasana ini, karena terpaksa, tak dapat kita tidak dapat melukai orang. Maka itu, para Huat, turun tanganlah kalian, robohkanlah beberapa di antaranya serentak Banli yang mendengar suara Sinonas segera dan mundur satu tindak. Ketika tadi dia jatuh mendeprok, dia merasa kempulannya nyeri, gangguan itu membuahnya kurang leluasa bergerak, lebih-lebih sebab adanya larangan jangan melukai lawan sekarang Sinona memberi kemerdekaan, dia tak mau merem diri lagi. Maka dia lalu bersiap setelah mana segeralah tangannya diluncurkan. Itulah satu jurus dari Ngoku Yeso Hon Chiu, ilmu silat tangan lima hantu membetot Sukma, yang dipahami dan dilatihnya puluhan tahun selama dia menyekap diri di dalam gunung yang sunyi. Pendeta yang di kiri tertawa dingin ketika melihat orang meluncurkan tangan terhadapnya, tidak ayah lagi dia menggerakkan goloknya untuk menyambut dengan satu tabasan, akan tetapi baru goloknya bergerak tiba-tiba dia sudah merasai nyeri pada dadanya dan hawa dingin meresap masuk ke dalam tubuhnya, hingga dia menjadi kaget sekali. Tak sempat dia bertelit atau membataikan gerakan goloknya, golok itu dengan sendirinya mendahului lepas dari cekalannya dan jatuh ke lantai, menyusul mana tubuhnya juga turut roboh setelah dia limbung dua tindak karena tak sanggup memasang kuda-kuda guna mempertahankan diri. Han Ntaisu melihat ilmu silat kawan itu, dia heran, hingga dia bertanya perlahan, saudara ban, ilmu silat apakah itu? Malu menyebutnya, sahut si jago tua perlahan. Inilah Ngo Kuyesohun Chiu, apakah itu meminta jiwa? Tanya Han Nen pula. Telah lo ohu mengira-ngira tenagaku, kali ini tak akan sampai meminta jiwa, sahut pula si jago tua itu. Giyok Yau sibuk sendirinya melihat Ban Li yang mendahului ia merobohkan lawan, maka segera ia mendesak keras. Dua kali ia menikam membuat lawan terpaksa mundur saking repot menangkis. Justru itu karena ia mendapat angin ia segera menyerang dengan tangan kirinya. Dalam terdesak itu, si pendeta terkejut melihat bayangan tangan di depan mata. Ia bingung hingga dia tidak tahu bagian mana harus menangkis atau menghindar diri. Dia pun mesti melayani pedang si Nona. Hingga tahu-tahu lengan kanannya telah kena terhajar, sampai tangan itu kaku, dan goloknya pun terlepas sendirinya jatuh ke lantai. Giyok Yau tidak memberi kesempatan, tangan kirinya diulangi, dipakai menyerang. Di kerepotan itu, dalam bingungnya, si pendeta masih mencoba menangkis itulah gerakan lawan yang dikehendaki si Nona. Ia memang lagi menggunakan Hang Chi yang tipu silap tangan burung Hang yang baru ia peroleh dari Han In Tai Su. Ia menangkap tangan lawan, menyusul mana sikutnya mampir juga di iga si pendeta, menotok jalan darah di antara rusuk. Tidak ampun pula robohlah pendeta dari Siaw Lim Sia itu dengan robohnya dua pendeta, tinggal satu ah pendeta yang ketiga yang dilayani OE Yeng. Ilmu pedang pemuda itu memperoleh kemajuan setelah diadapat petunjuk Soat Kun, di dalam waktu yang pendek berhasil sudah ia mengurung lawannya itu. Karena Seng sore lagi mendatangi, pendopo mulai guram, hingga sinar pedang tampak berkilauan hal itu membuat keki hatinya si pendeta, pertama kedua kawannya sudah roboh, kedua pedang si anak muda senantelasa mengancamnya. Satu kali dia gugup, lengannya segera tergores ujung pedang, syukur dia masih bisa berkelit, hingga hanya jubahnya saja yang robek. OE Yeng tidak mau berhenti, dia mendesak. Tiga kali dia dan menebas. Si pendeta repot, tiga kali dia mundur terus-terusan menyaksikan demikian, Han Intaisu meluncurkan tangannya ke arah pendeta yang sudah kebuakan itu, tepatia menotok jalan darah Hoan Tiau dirusuk lawan justru itu, OE Yeng pun mengancam lengan orang. Karena repot, lengan si pendeta itu terkena belakang pedang, sehingga golok pun terlepas, menyusul satu totokan OE Yeng, dan roboh. Maka habislah riwayat enam pendeta itu. Ban Li yang mengambil kesempatan memandang Nona Hoan I yang mendapatkan Nona itu duduk menyandar di dinding mukanya menghadap kemedan pertempuran pintu pendopo. Agaknya dia tak menaruh perhatian, atau tak merasakan sesuatu. Entah apa yang dipikirkan si Nona yang hatinya sulit diterka itu, pikirnya. Kenapa dia nampak tak pedulian? Oleh karena ia merasa kurang aman ji kalau ia tidak utarakan apa yang ia pikir, jago tua itu minta kawan-kawannya datang kepadanya. Ia berkata ingin bicara sedikit. Jago tua ini dihargai selain usia tuanya juga karena dialihai dan banyak pengalamannya begitulah maka orang menghampirinya. Menurut pengelihatanku, kata si jago tua kemudian, rupa-rupanya penyerangan besar dari kawanan pendeta ini bakal dilakukan di waktu malam, itu benar berkata OE Yeng. Dan juga, berkata lagi si orang tua, walaupun kita dapat menjaga pintu dan cendela masih ada satu jalan lain yang lawan bisa ambil, ialah jalan menggempur dinding tembok berkata begitu, Ban Li yang tertawa-tawar. Maka itu, ia menambahkan, selekasnya sang malam tiba musuh akan segera menyerbu hebat, hingga pertempuran bakal kacau sekali, bila pertempuran itu sampai terjadi, Giyok Yau turut bicara. Tidak dapat tidak terpaksa kita mesti melukai dan merampas jiwa orang, memang sampai waktu itu, sulit untuk kita membatasi diri lagi, demikian Ban Li yang yang serupa pendapatnya dengan pendapat si Nona. Dengan begitu bukankah bentrokan kita dengan pihak Siaulim Sia menjadi hebat sekali, tanya KHA Okong. Tidak ada jalan lain. Memang tidak ada sesuatu yang lengkap dua-duanya, mengapa kita tidak mau menanyakan petunjuk Nona Hoan? Mungkin ia mempunyai ada apa-apa, Ban Li yang menggeleng kepala. Buat sementara tak usah kita menanyakannya, katanya. Nanti malam kita mesti memasang telinga dan memusatkan perhatian kita benar-benar, kita mesti mengenal baik keadaan ruang ini, supaya tak sampai gerak-gerak kita terhalang. Oh Eye Eng berpaling kepada Soat Kun dan Chiu Cheng. Bagaimana dengan kedua Nona Hoan dan Chiu Cheng? Tanyanya. Ini dia kesukaran kita, berkata si jago tua. Sudah tenaga kita sedikit. Di samping membela diri, kita pun harus melindungi Nona-Nona serta Oh Eye Ho Chiu Elo itu. Pula pertempuran di waktu malam, jumlah kita enam orang, Giyok Yau turut bicara, kecuali yang menjaga pintu dan jendela, sisa kita tinggal empat aku pikir kita berempat gilir saja, bergantian bertempur serta melindungi Nona-Nona itu dan Chiu Cheng bertiga, itulah sebabnya maka sekarang aku ingin berunding dengan kalian, kata Ban Li yang. Kita bicarakan bagaimana kita harus menentang serbuan bagaimana pendapatan Lo Ociyampu E. Tanya Oh Eye Eng. Siaulim Siai mempunyai Lohon Tin, tak usah kita bicarakan lagi, berkata jago tua itu. Bukankah Ngo B.Y.P. juga mempunyai barisan istimewa semacam itu yang dinamakan Ngo Heng Kiem Tin? Bukankah kalian pernah mendengarnya? Bagaimana, apakah kita melawan musuh dengan Tin itu? Tanya pula Oe Ye Eng. Itu bukanlah maksudku seluruhnya. Mana mampu aku membangun Tin itu? Pula, bagaimana mungkin Tin itu dapat dibangun dalam waktu sependek ini? Hanyalah, karena ingat Ngo Heng Tin, Lohu jadi ingat suatu ker pembelaan diri, apakah itu, Lo Ociyampu E. Tanya K.H.O. Kong. Lohu pikir kapan serbuan datang, kita masing-masing mengambil suatu tempat-tempat tertentu. Secara begitu di samping kita menentang, kita pun bisa saling toling di mana perlu. Jangan kita tinggalkan kedudukan kita masing-masing kecuali ada yang terluka parah. Daya ini baik juga, kata Oe Ye Eng. Setuju kalau begitu, jangan beraya lagi, berkata Ban Liang. Mari kita mulai mengatur diri. Kemudian mereka itu memilih tempat Ciu Cheng digotong ke samping kedua Nona Hoan ketika itu Hon Intaisu dengan rodanya menghampiri. Apakah pemuda di depan pintu itu masih sanggup bertahan? Tanya dia. Pendeta ini heran sebab Siaw Pek belum pernah dipukul mundur oleh musuh. Ia pun heran menyaksikan bagaimana sinar pedang selalu menghadang penyerbuan kawanan pendeta yang banyak jumlahnya itu. Tak pernah ada jago Siaw Lim Siaw yang sanggup menerobos rintangan pedang itu luar biasa katanya seorang diri. Sungguh mengherankan Suhau, apakah kata Suhau? Tanya Giyok Yau. Aku heran karena melihat anak muda yang bertahan di muka pintu itu, sahut Seng Guru. Kenapa dia dapat bertahan begitu lama? Sampai sebegini jauh, dia belum pernah mendapat kesempatan untuk beristirahat mendengar pertanyaan itu, Seng Muri tersenyum. Mengenai dia, tidak ada yang aneh, suhu, katanya sabar. Penaga dalamnya luar biasa mahir, seperti mahirnya ilmu pedangnya. Dia toh belum berusia 20 tahun. Tanya guru itu. Belum, menjawab si Nona, yang merandak dengan tiba-tiba, sedang kulit mukanya menjadi memerah dan terasa panas. Ia insyaf bahwa jawabannya terlalu cepat. Karena dia belum berusia 20 tahun, tak mungkin tenaga dalamnya demikian mahir, berkata pula ketua Gobi YP itu, yang tetap heran. Aku lihat dia melulu mengandalkan ilmu pedangnya itu. Jikalau dia cuma mengandalkan ilmu pedangnya, walaupun ilmu pedangnya luar biasa, dapatkah dia bertahan lebih lama pula? Tanya Ban Liang. Sebegitu jauh yang loolap tahu, itulah sulit, mendengar jawaban si pendeta, Ban Liang berkata di dalam hatinya, Han Intai Suu belum tahu siapa coh siau pek, pada saat seperti ini, baiklah aku tak menjelaskan dahulu tentang dirinya. Maka ia lalu berkata, tapi dia dapat bertahan sampai begini lama, kata-kata itu terputus dengan tiba-tiba. Inilah disebabkan tampak dua orang pendeta berhasil meloncati jendela, beruntun mereka tiba di tempat di mana tadi enam orang kawannya kena dirobohkan. Mereka masuk dari tempat terang ke tempat gelap setibanya di dalam tak leluasa mereka melihat depan dan sekitarnya, bahkan mereka tidak melihat juga pihak lawan Han Intai Suu segera melanjutkan tangan kanannya, menyerang dengan sangat sebat. Sebelum lawan tahu apa-apa, lawan itu yang masuk lebih dahulu segera tertotok roboh Tlogiok Yau menghajar musuh yang masuk belakangan punggung si pendeta yang menjadi sasarannya. Dengan mengeluarkan suaranya ring, pendeta itu roboh tersungkur seperti kawannya dan tak bangkit pula suhu, bagaimana tanganku ini? Tanya si nona, tertawa, pada gurunya. Sebat cukup bahkan lebih tetapi tenagamu kurang, sahut Han Intai Suu. Kau kurang ketenangan, Ban Li yang heran dan kagum. Di tempat begini gelap pendeta ini masih dapat melihat pelbagai gerakan orang, dia hebat pikirnya. Rupanya itu disebabkan tenaga dalamnya telah mencapai puncak kemahiran Han Ing Li Hai, dia terkurung beberapa tahun di dalam gua yang gelap tidak heran kalau matanya awas luar biasa. Di dalam keadaan seperti dia, sekalipun bukan ahli silat juga pasti bisa melihat lebih baik daripada orang biasa, kemudian Ban Li yang menghampiri pendeta tua itu katanya, pada saat mati hidup seperti ini, baiklah Tai Suu yang memegang pimpinan. Coba Tai Suu cari suatu daya untuk menolak lawan, ini tak berani loolap terima, si pendeta menampik. Jangan segan-segan Tai Suu, Ban Li yang membujuk. Waktunya sudah singkat sekali baiklah kalau begitu, sahut si pendeta. Kami semua bersedia untuk menerima perintah, Ban Li yang memberitahukan setelah beberapa orangnya yang lompati jendela itu gagal, mungkin pihak lawan tak akan berani mengulangi penyerbuan semacam itu lagi, berkata Honen buat sementara, bagian jendela sudah aman, walaupun inilah ketenangan sesaat saja di muka badai. Terang pihak Siaw Lim tidak mudah melepaskan kita, bahkan sebaliknya, dia akan menyerbu pendopo besar ini dengan menggunakan tenaga jago-jagonya. Jikalau kita tertumpas, mereka dapat menggunakan alasan bahwa perbuatannya itu untuk melindungi keselamatan jiwa ketua mereka. Lo Olap pula percaya pertempuran hebat akan terjadi malam ini, di dalam satu pertempuran tak dapat orang bebas dari ancaman terluka atau terbinasa, berkata Gio Gio, tak ada daya untuk mencegah itu cumanlah, kalau bisa, sebisanya kita harus menghindarkan itu, kata Seng Guru, yang tetap sabar. Ia memandang Ban Liang, kemudian melanjutkan kata-katanya Lo Olap setuju dengan perkataanmu bahwa jumlah kita sedikit dan tak dapat menggempur musuh mati-matian bahwa kita harus menggunakan akal. Maka itu sekarang Lo Olap menghendaki tindakan kita sekarang ialah kita memisahkan diri satu kaki dari lain tetapi jaraknya cukup dekat untuk kita bisa saling membantu. Yang penting adalah menjaga supaya musuh jangan berhasil menyerbu ke dalam toantin, yang sukarya itu kalau musuh tak menyayangi pendoponya ini dan rela mereka menggempurkannya, Ban Liang mengutarakan kekhawatirannya. Jikalau mereka sampai menggempur, itulah soal lain sekarang ini pintu pendopo lah yang paling penting, jangan pintu itu sampai tak dapat dipertahankan. Untungnya bagi kita jago-jago utama dari Siao Lim Sye tengah menutup diri, hingga tinggal konco-konco ritai saja, Lo Olap percaya tadi kata-kata Nona Hoan tentu telah menyadarkan mereka. Yang bagus ialah kalau kita bisa melayani lawan satu demi satu, itulah tak mungkin, suhu, kata Nona Tich mereka pasti akan mengepung apakah yang kiranya Taisu khawatirkan? Tanya K.H.O. Kong. Iyalah seandainya mereka sempat membangun lohontin di dalam pendopo ini. Untuk itu, mereka harus dapat menerobos sedikitnya lebih dari sembilan orang. Seperti Lo Olap telah bilang, pintu pendoponya adalah yang utama, nah, sekarang baiklah Taisu segera mengatur kami, kata Ban Liang. Han In sudah tahu letak pendopo itu, ia lalu mengatur saudara Ban, tolong kau menjaga jendela. Saudara O.E.Y. bersama Giyok Nyo harus siap sembarang waktu membantu si anak muda menjaga pintu pendopo. Saudara K.H.O., tolong kau memasang metu ke segala bagian, andai kata benar musuh menggempur tembok segera kau memberitahukan kami semua. Lo Olap akan berdiam di tengah untuk membantu ke segala bagian, andai kata musuh meluruk di pintu dengan jumlah yang besar, bagaimana? Tanya Ban Liang. Bagaimana kita harus mundurnya? Dengarlah isyarat Siulan Lo Olap, baik, Taisu, Han In menghala nafas melegakan hatinya. Sementara musuh belum menyerbu, baik kita istirahat sebentar, katanya pula, kemudian ingat, kita berkelahi bukan melulu untuk membela diri tapi juga untuk kesejahteraan rimba persilatan seumumnya, Buat melindungi Si Benar dari Si Sesat. Kita harus bertahan dari rasa lapar selama tiga hari dua malam, habis berkata itu, pendeta itu memejamkan matanya. Giyok Yau lalu menoleh ke pintu besar. Pertempuran di situ telah berhenti sendirinya. Sambil siap siaga dengan pedangnya, Si Yau Pak lagi berdiri di muka pintu itu. Legah hati nona ini. Dengan perlahan ia bertindak menghampiri si anak muda. Lihatkah kau? Tanyanya perlahan, lemah lembut. Berapakah banyaknya pendeta-pendeta yang mengepung kau? Si Yau Pak menoleh sambil tersenyum. Mereka terdiri dari tiga rombongan, datangnya bergantian, sahutnya. Jumlah mereka di atas 30 orang, jadinya setiap rombongan terdiri dari belasan orang, Si Yau Pak mengangguk. Ah Sinona kagum. Seorang diri kau bisa melayani demikian banyak musuh, kalau nanti dunia luar mengetahui pertempuran ini, pasti itulah bahan pembicaraan yang menarik hati yang bakal tersiar luas. Ilmu pedangku memang mengutamakan pembelaan diri, menerangkan si anak muda. Beruntungnya mereka menyerang dari depan, hingga aku tak usah khawatirkan serbuan dari belakang. Inilah yang menyebabkan aku dapat bertahan begitu lama, memang makin sering si Yau Pak bertempur, makin baik baginya. Bagainya pertempuran berarti semacam latihan dan penambahan pengalaman baik tenaga dalamnya maupun ilmu pedangnya akan terus bertambah tangguh dan mahir sendirinya. Bagaimana keadaan kalian di dalam? Kemudian si anak muda balik bertanya pada Sinona. Musuh tidak hanya menyerang dari pintu tapi juga dari jendela, Giyok Yau terangkan. Hanya serangan dari jendela pun menemui kegagalan. Setiap musuh yang lompat memasuki jendela telah kena kita totok roboh. Dari tiga rombongan penyerbu tadi, si Yau Pak menerangkan lebih jauh. Yang pertama menyerang hebat sekali, yang dua lainnya itu mayan saja. Rupanya mereka tengah menggunakan siasat. Aku duga sebentar lagi, setelah jauh malam, mereka bakal menyerang pula secara hebat. Benar terkaan musuh pun menduga demikian, si Yau Pak menghela nafas. Kalau mereka mengajukan jago-jago mereka inilah sulit, katanya. Tak mudah untuk mencegah serbuan mereka itu jikalau tidak melukainya. Bagaimana dengan Nona Hoan, apakah tak ada petunjuknya? Mereka itu aneh, hingga tak dapat kami menerimanya, menjawab Giyok Yau. Mereka memernahkan diri di pojok sana, keduanya duduk bersilah dengan berdiam saja, bagaikan orang tengah tidur pulas tempat sebegitu jauh mereka seperti tak menghiraukan pertempuran-pertempuran yang tadi itu, begitu. Si anak muda mengulangi, heran benar, si Nona mengangguk. Banlo Ociampue bersama dua saudara Oey dan Khao tidak berani menyapa, karena itu, aku juga berdiam saja, bagaimana dengan Hon Inta Isu? Sekarang ini Suhau yang memegang pimpinan, aneh kata si Yau Pak. Memang aneh kau menjadi Bengcu, kau berhak menanyakan kepada Nona Hoan. Kata-kata si Nona terputus dengan tiba-tiba. Mendadak saja terdengar anginnya benda logam warna kuning emas yang meluncur ke atas. Di antara sinar seng bintang, terlihatlah sebuah cecer. Itulah Hoi Poat, cecer terbang, senjata Itai Tai Su. Nona lekas mundur si Yau Pak berkata. Mereka segera bakal mengulangi penyerangan mereka. Giyok Yau mengerti suasana, segera ia lari ke dalam pendopo sambil berkata nyaring, berhati-hati terhadap cecer terbang musuh. Cecer kuningan Itai Tu aneh gerak-geriknya. Jangan takut, Nona kata si Yau Pak. Terima kasih untuk kebaikanmu justru itu. Hoi Poat datang menyambar si Yau Pak menyambut dengan satu tabasan, ia terkejut. Kedua senjata bentrok tak tepat, cecer itu molos ke bawah, menyambar lengan bukan main heran si anak muda. Entah senjata apa ini? Pikirnya. Dengan sebat ia menghunus goloknya, dipakai menghajar. Dengan pedang panjang, tak merdeka ia melayaninya. Terkena golok cecer itu lolos ke kanan, mencelat ke arah pintu. Maka disitulah dianam cap tak bergeming lagi hebat kata si Yau Pak di dalam hati saking kagumnya. Tapi tak sempat ia berpikir lama. Di luar pendopo, sejauh lima tombak lebih, terlihat sinar api terang-terang. Itulah api dari empat buah hobor. Dari dalam pendopo segera terdengar suara nyaring dari Han In Tai Su, siap waspada musuh akan segera menyerang si Yau Pak memasang metu ke depan. Di belakang obor-obor itu tampak beberapa rombongan pendeta. Mereka itu, setiap rombongan kita-kita 20 orang anggota. Semua obor diangkat tinggi-tinggi. Setelah mengawasi beberapa lama, ketua Kim Tu Bun melihat lebih tegas bahwa rombongan itu terbagi empat dan rombongan yang sebelah kiri maju langsung ke pintu pendopo Toa Tin. Ia pun mengenali Yat Cheng. Maka taulah ia penyerang ini dilakukan oleh saudara seperguruan Itai yang terpercaya oleh si ketua partai Insaf Tahia bahwa pertempuran bakal jadi hebat. Bahwa tak benar It Cheng berangkat ke Ngobie San guna memanggil Hoa Cheng pemuda menggunakan tangan kirinya memasukkan patu, golok ampuhnya ke depan sarungnya. Hanya sebentar, It Cheng sudah bagaikan mengurung pintu Toa Tian. Pendeta-pendeta yang membawa obor, dari depan barisan lari ke belakang di mana mereka mengangkat tinggi-tinggi obornya itu. Diam-diam si Yau Pak menghitung jumlah rombongan yang pertama ini. Bersama si pembawa obor, mereka terdiri dari 27 orang. Karena itu, jumlah empat rombongan ialah 108 jiwa. Tiga rombongan yang lain segera memernahkan diri di timur, utara dan barat. Dengan begitu, Toa Tian jadi sudah terkurung rapat. Empat buah obor yang besar, menyala menerangi sekitar mereka semua. Dengan pedang di tangan kanan dan ditaruh di depan dada, si Yau Pak berdiri tenang di tengah-tengah pintu, Romanya keren. Tibalah saatnya It Cheng maju ke depan pintu. Dia segera memperdengarkan suaranya yang dingin. Si Ye Chu, buat sementara kamu menduduki Toa Tian kami. Perbuatan kamu ini merusak muka terang kami kaum Syao Lim Pei sekarang Pin Cheng buat menyampaikan peringatan yang terakhir. Jikalau kamu tidak segera meninggalkan pendopo ini, tak ampun lagi, kamu bakal ditumpas habis Syao Pak berlaku sabar ketika ia memberikan jawabannya. Kami datang kemari dengan memakai aturan yaitu dengan lebih dahulu mengirim kartu nama, bahkan juga dengan beruntun menerobos tiga lapis penjagaan, karena kami telah diterima menghadap ketua kamu, sudah selayaknya kami disambut dan diperlakukan sebagai tamu-tamu terhormat. Tapi kamu menentang rimba persilatan, bukan saja kamu tidak sudi menyambut secara hormat, kamu juga secara kasar sudah menghina kami. Apakah dengan begitu, kesalahan berada di pihak kami? It Cheng tertawa dingin. Sudah sejak beberapa ratus tahun, kuil kami tidak pernah menerima orang perempuan sahutnya ketus. Kami datang kemari tanpa penyambutan, bahkan kami dipaksa menggunakan kekerasan mencoblos beberapa lapis penjagaan kuat dari kamu, adakah itu aturan dari Syao Lim Syee? Tanya Syao Pak pula. Jikalau aturan kamu memang satu rupa, sudah selayaknya kami pun diterima dengan baik It Cheng kalah bicara. Pin Cheng cuma sedang menjalankan perintah katanya keras. Pin Cheng diperintah mengusir tuan-tuan berlalu dari kuil ini. Tidak ada waktu bagiku untuk kita mengadu bicara jikalau kami tidak mau pergi, tanya Syao Pak. Terpaksa kami akan menggunakan kekerasan, walaupun dengan care pembunuhan menjawab pendeta itu. Jikalau sampai sangat terpaksa, ini rusak musnah Syao Pak tertawa dingin. Tai Su katanya, sungguh-sungguh, jikalau kamu berkalu sangat keterlaluan maka malam ini aku khawatir tak berakal luput dari pertumpahan darah hebat pendeta itu mengerutkan alisnya. Pin Cheng telah memberi nasihat secara baik jikalau Sye Chu tidak mau menerima ya, apa boleh buat, tidak ada jalan lain aku juga telah memberi nasihat kepada Tai Su. Syao Pak menjawab, jikalau Tai Su membawa adat sendiri dan tak sudi menerimanya, itulah berarti bahwa kami dipaksa mesti mengadu jiwa untuk melindungi diri hingga terpaksa kamu juga mesti menurunkan tangan jahat, It Cheng gusar, hingga dia berseru bengis. Sye Chu tidak sudi dengar nasihat baik, jangan heran jikalau Pin Cheng berlaku kurang ajar menutup suaranya itu, pendeta ini menggerakkan tongkatnya menyerang si anak muda. Dia menggunakan tipu silat Tai Seng Apteng atau Gunung Tai San menindih kepala. Tongkatnya itu dari atas turun ke bawah. Sebagai pendeta dari golongan It, satu, dapat dimengerti It Cheng lihai dan tenaganya besar lagi teratur. Syao Pak menyingkir dari hajaran hebat itu, sambil berkelit pedangnya diluncurkan untuk menabas lengan kanan si pendeta. It Cheng melihat sinar pedang berkelebat, dengan sebat ia menarik kembali tongkatnya, yang panjang mirip Toya. Ia juga berlompat mundur lima kaki, bersiap sedia andai kata lawan terus mendesaknya. Tapi ia bukan mundur guna menyelamatkan diri, karena senjatanya panjang, sambil mundur dia menghajar mendatar, mengarah pinggang lawan Syao Pak tidak menangkis. Ia hanya berkelit dari pukulan maut itu, begitu berkelit, begitu ia maju pula sambil menikam. Ia tidak mau memberi kesempatan lawan menyerangnya terus hingga berulang-ulang. Adakah maksud It Cheng berlaku bengis untuk mendesak Syao Pak mundur dari muka pintu, supaya ia bisa mengajak rombongannya menyerbu masuk ke dalam pendopo itu? Ia pun mengandalkan tongkatnya, yang termasuk senjata berat, guna menggempur pedang lawan yang terhitung senjata ringan tetapi tidak dapat ia mewujudkan rencananya itu. Bahkan ia menjadi repot melayani pedang si anak muda. Saking serunya, tanpa terasa, mereka sudah bertarung selama 20 jurus, selama mana tak hentinya mereka saling menyerang. Rombongan It Cheng telah siap sedia untuk menerjang masuk ke dalam toatian, mereka tidak sabar menyaksikan lawan menghadangnya demikian hebat. Dua orang pendeta menjadi habis sabar, tanpa perintah dari It Cheng, tanpa memberi isyarat lagi, sudah berlompat maju untuk menyerang Golokai To'o dan tongkat si antung mereka turun dengan serentak. It Cheng membiarkan orang membantunya, dengan begitu mereka mengepung bertiga. Walaupun jumlah musuh menjadi tambah, tak dapat mereka itu mendesak si anak muda. Bagi dia ini, satu lawan atau tiga lawan, saja seperti biasa, Tian Kiam dapat melayani dengan tenang. Kembali belasan jurus dilewatkan tanpa hasil satu pun untuk pihak yang mana juga. It Cheng heran dan kagum, hingga dia berkata di dalam hatinya, bocah ini masih begini muda, kenapa dia sudah begini lihai? Ini kembali dua orang pendeta habis sabar mereka maju menyerang. Mereka menggunakan tongkat. Dua orang itu maju dari kiri dan kanan. Sambil berputar, si Yau Pak menangkis tongkat mereka, untuk seterusnya ia menghindarkan diri dari serangan-serangan It Cheng bertiga. Pula kali ini, ia melawan lima orang seperti tadi ia melawan tiga. Di lain pihak karena bertempur berlima serentak kelima pendek taman jadi agak kalur kera menyerangnya, atau kalau tidak, mereka bisa-bisa melukai kawan sendiri. Han Intaisu, yang berdiam di tempat gelap menonton dengan asik sekali. Ia pun heran luar biasa. Ia berkata di dalam hatinya, dia masih sangat muda. Ilmu pedang apa itu dia gunakan untuk melayani orang musuh berbareng? Melihat begini, mestinya Lohantin tidak akan mampu mengurungnya, lagi sepuluh jurus lewat, masih It Cheng tidak bisa berbuat apa-apa. Sedikitpun dia tak memperoleh kemajuan. Maka pada akhirnya dia melompat mundur sendirinya. Tapi dia bukannya menyerah kalah atau mau mengangkat kaki, hanya untuk segera memperdengarkan seruannya. Kamu semua maju berbareng yang menjawab para pendekta yang menjadi kepala rombongan itu. Habis mana, semuanya maju serempak. Han Intaisu melihat sikap lawan, ia pun berseru. Awas mereka mau bergerak secara besar-besaran OEYeng dan KH Okong telah menuruti nasihat ketua Gobi YP itu. Selagi Xiaope bertempur, mereka beristirahat. Tempo itu singkat tetapi ada baiknya juga. Segera setelah dengar seruan pendekta itu, mereka berlompat bangun, untuk mengambil tempatnya masing-masing. Ban Liang juga segera bersiap sedia. Tiba-tiba sebatang obor besar terlihat melesat masuk dari jendela, jatuh di lantai. Han In menyambut obor itu dengan satu sampokan tangannya. Hanya dengan satu kali saja ia menyampok padamlah api yang menyala berkobar itu. Giyok Yau menyiapkan jarumnya, kepada gurunya ia berbisik. Suhu, pendeta-pendeta Xiaolim Siye tidak memakai aturan rimba persilatan lagi. Teocu pun tak perlu berlaku segan-segan terhadapnya. Kau hendak membuat apa? Tanya Sang Guru Teocu mempunyai senjata rahasia. Itulah senjata yang paling tepat guna melayani musuh yang berjumlah besar ini. Adakah senjatamu itu sebangsa pasir atau jarum racun? Jarum tanpa racun, suhu, jawab Giyok Yau. Malam ini tak dapat aku mengambil keputusan bagaimana harus bersikap terhadap lawan ini. Tak dapat juga aku mencegah kau. Maka itu, kau atur saja bagaimana baiknya belum suara si pendeta berhenti. Tiba-tiba dua batang obor sudah ditumpukan kembali ke dalam pendopo itu. Oeyeng berlompat maju, dengan pedangnya ia membabat kutung benda yang berapi itu sesudah mana ia menginjak-injak es sumbu. Kedua obor memadamkannya. Kita berada di tempat gelap, mereka itu di tempat terang. Itulah sebabnya kenapa mereka menggunakan api, berkata Han Intaisu. Mereka itu ingin, setelah menyerbu mereka dapat melihat segala apa dengan jelas suara pendeta itu berhenti terentak dengan satu suara yang keras sekali, disusul dengan mengepulnya di bu. Celaka betul pendeta itu berseru mendongkol. Benar-benar mereka mencoba menggempur tembok, kalau begitu terang sudah mereka menghendaki jiwa kita kata Giyok Yau Gusar. Jikalau kita tidak mati semua, mana bisa Rit Thai tetap menjadi ketua? Kata Ban Liang. Maka itu, karena kita mengadu jiwa, jangan kita main segan-segan lagi kata pula si Nona. Sungguh tak adil selagi kita bermurah hati musuh sebaliknya berlaku telengas. Kita berkasehan, mereka menggunakan tangan kejam kembali terdengar tiga kali suara hebat, pertanda bahwa penggempuran tembok dilanjutkan, hingga debu mengepul pula. Bahkan kali ini di tembok kiri terlihat satu lubang kecil, itulah pertanda, bahwa tembok mulai bobol. Lubang di tembok itu besar tiga kaki, maka terbukalah lowongan buat masuk obor berapi. Sebuah obor segera ditimpukan masuk. Hanin sudah bersedia, ia menyempok obor itu maka lagi ruang menjadi sebentar terang sekejap lagi gelap kembali. Bahkan obor itu, karena belum jatuh ke lantai, karena disampoknya tepat, telah tersampok kembali di pihak sana. Giyok Yau menggunakan kesempatan ketika obor kembali pada masuk. Dia membarengi menimpukan segumpal jarumnya. Dia menimpuk sambil membentak ban liang hendak mencegah tetapi tak keburu. Dari sebelah sana segera terdengar jeritan. Aduh dua kali itulah bukti bahwa dua orang musuh telah menjadi korban jarumnya itu. Menyusul jeritan itu, terdengar juga suara berisik lainnya, lalu mereka menggunakan jarum beracun. Semua waspada Giyok Yau mendengar itu, ia tersenyum kembali ia menyiapkan jarumnya. Diam-diam ban liang menoleh ke arah nona Hoan. Mereka itu tetap duduk tenang, bagaikan mereka tak tahu bahwa di sini, atau di depannya, keadaan sudah kacau dan mengancam sekali. Heran jago tua itu. Katanya di dalam hatinya. Hebat Hoan to aku. Dia telah mewariskan kepandayanya kepada dua orang nona yang luar biasa ini hanya sayang saat ini saat sangat berbahaya. Tengah ban liang berpikir, dari luar terdengar mengaungnya dua batang anak panah yang dilesatkan ke udara. Mendengar itu, Han Intisu segera memberikan peringatan waspada. Busuh menggunakan anak panah menyusul suara pendeta ini, dua anak panah menyambar ke tembok dan nancap. Kalau anak anak panah itu mengenai tubuh manusia. Tapi OE menyempok yang satu dan ban liang menyambuti yang lainnya. Inilah berbahaya ban liang berpikir kalau mereka menyerang dari empat penjuru kemana kita bisa melindungi diri. Giyok Yau menghela nafas. Katanya kapanya sudah pasti kawanan pendeta itu hendak membunuh kita. Jikalau ketia tidak memberi rasa sukar buat kita menghadapi mereka secara begini saja. Maka ia menimpuk pula dengan jarumnya, yang terdiri dari belasan batang. Di antara para pendeta terdengar jeritan-jeritan kesakitan dan kaget. Itulah bukti bahwa jarum-jarum itu telah minta korban pula. Hebat jarumu, Nona K.H. Okong memuji, tak ada yang gagal kembali si Nona menghela nafas. Kalau kita toh mesti mati di sini maka pendeta-pendeta itu mati berlipat-lipat lebih banyak daripada jumlah kita, katanya. Han In Ta Isu menghela nafas. Katanya kalau lebih banyak pendeta yang mati, peristiwa akan jadi sangat hebat. Walaupun kesalahan berada pada pihak mereka, pasti sekali mereka itu tak akan mau mengerti dan akan mencoba menumpas kita, kata-kata dari Ketua Go B.Y.P. ini terputus oleh sambaran lain dari beberapa anak panah. Syukur semua tidak meminta korban, karena Nona telah memutar pedangnya dan meruntuhkannya, sedangkan Han In sendiri menyambuti sebatang. Ban Liang membungkuk memunguti anak panah itu yang berjumlah delapan batang, sambil bekerja itu ia berkata perlahan rupanya benar-benar tak mudah pertempuran ini akan berakhir, habis penyerangan anak panah itu, suasana menjadi sunyi. Justru itu terdengarlah suara tenang tetapi berpengaruh. Punco mau berlaku murah hati, kamu diberi kesempatan akan memikir masak-masak. Di dalam waktu sepertanak nasi, kamu bebas merdeka dan akan selamat buat meninggalkan pendopo ini itulah suara Ittai Taisu berkata Giyok Yau. Han In Taisu menoleh pada Ban Liang untuk berkata, beritahukan kepadanya bahwa kita sudah bersiap sedia menangkis penyerangannya. Tak dapat kita menunjukkan kelemahan terhadap mereka itu, Ban Liang tertawa nyaring. Itulah karena kemurkaannya. Benar katanya ketus. Hari ini dapat kita bertempuran hingga mati di sini tetap tak dapat kita menunjukkan kelemahan terus si jago tua bertindak ke lubang tembok bekas tergempur itu. Lo ociam poe, hati-hati berseru oee yang khawatir. Tidak apa berkata si jago tua, yang bertindak terus. Di mulut lubang ia mengeluarkan kepalanya. Ruang luar diterangi beberapa puluh obor yang menyala, yang membuat ruang itu terang bagaikan siang. Di sana tampak banyak sekali pendeta dengan alat senjatanya masing-masing. Semua mereka itu mengatur diri dengan rapi. Ittai Taisu berkata Ban Liang sambil melongok itu ia batuk-batuk. Ketua Xiao Limpei muncul setelah barisannya memecah diri ke kiri dan ke kanan tubuh pendeta itu ditutup dengan jubah kuning. Dia bertindak maju dengan perlahan segera juga memperdengarkan suaranya. Sabar tuan di antara sahabat-sahabatmu ada yang terlukap punco bersedia mengobatinya dengan obat mustajab. Xiao Lim Xia Ban Li yang tertawa lebar menyambut tawaran itu. Taisu baik hati sekali, suka aku menerimanya sahutnya. Hanya sayang, di antara kami tidak ada yang terluka berkata itu. Diam-diam jago tua mengawasi tajam. Ia mendapatkan Ittai didampingi oleh sesbie atau kacung pendeta, yang masing-masing membawa cacer kuningan dan golok tua. Ittai bertindak sampai sejarah kira-kira lima kaki dari lubang di mana Ban Liang berada. Di situ ia menghentikan tindakannya sambil berkata nyaring, siapa yang pandai melihat gelagat di alas seorang gagah maksudmu, Taisu. Ban Liang menegaskan maksud punco ialah memberi nasihat kepada tuan-tuan sekalian supaya mulai sekarang ini tuan-tuan menghentikan pertentangan. Lalu terus kamu jangan suka tahu menahu lagi segala urusan dunia Kang Ong berkata Ittai dengan keterangannya. Setelah tuan-tuan memberikan janji maka punco akan membantu kalian Ban Liang tertawa berkaka. Dengan kira bagaimana Taisu hendak membantu kami? Tanyanya. Lagi-lagi ia menegasi. Punco bersedia menghadiahkan kepada kamu dengan seratus butir mutiara serta uang tunai selaksatil, sahut Ittai. Ban Liang tertawa pula. Hanya kali ini nadanya tawar. Taisu, kau pandang aku Ban Liang orang macam apakah? Tanyanya. Ittai nampak tidak senang. Sebenarnya tuan menghendaki apakah? Tanyanya. Sebutkanlah Ban Liang berkata dingin aku siorang tua bukannya orang sujud kaum Buddha tetapi hendak aku memberi nasihat kepada Taisu dengan dua kata-kata agama itu, meletakkan golok jagal segera menjadi Buddha. Taisu, kenapakah karena kesalahanmu satu saat? Lalu kau tenggelam terus ke dalam tempat dari mana kau tak berakal kembali? Ittai gusar sekali hingga ia membentak. Kematian kamu sudah di depan Matla, tapi kamu masih berani berlagak begini. Demikian suaranya yang bengis dengan apa dia mengumbar amarahnya. Dia pun mengulur sebelah tangannya, mengambil selembar ceter dari tangan kacungnya. Ban Liang tahu liahainya senjata istimewa itu, segera ngelepot kembali ke dalam ruang. Menyusul itu terdengar pula suara bengis dari Ittai. Kamu tersesat, kamu tak sedih sadar, jangan kamu sesalkan punco. Jikalau punco mengeluarkan tangan tak mengenal kasihan lagi. Anjaman itu diakhiri dengan suara angin dari menyambarnya suatu alat senjata. Waspada Ban Liang menyerukan kawan-kawannya ia mengenali suara itu. Pendeta itu sudah menggunakan ceter terbangnya Hang Entai Su juga berkata keras, itulah salah satu senjata rahasia istimewa dari Siao Lim. Siai senjata itu cuma dapat dilahkan, jangan ditangkis. Berkata begitu, pendeta ini menggerakkan keretanya menyingkir ke pojok. Giyok Yau penasaran, akan tetapi melihat geluru itu menyingkir, terpaksa ia turut bergerak ke pojok juga. Hanya sambil menyingkir itu, ia membuka matanya lebar-lebar. Di dalam pendopo yang luas tadi gelap itu tampak sebuah sinar kuning emas berputaran, suara anginnya terdengar halus. OEYeng dan KH Okong segera menjatuhkan diri, bertengkurap di lantai. Cepat sekali terdengarlah satu suara berisik, dari menghajarnya ceter itu kepada tembok hingga tembok pecah meluruk mengepulkan debu. Setelah itu, ceter itu tidak jatuh ke lantai, hanya mental untuk berputar dengan keras, menyambar lewat di atas kepala soat kun, untuk menyambar terus ke tengah ruang. Ban liang mengeluarkan peluh dingin. Hebat kata si jago tua ini di dalam hatinya. Pantas senjata ini mendapat nama istimewa, baru saja si jago tua berkata demikian, tiba-tiba sebatang obor telah dilemparkan masuk ke dalam pendopo itu. Karena semua orang tengah bersembunyi, tak sempat memadamkan api itu. Karena mana, teranglah seluruh ruang hingga para pendeta dari luar ruang dapat melihatnya terang tegas. Selagi ruang terang benderang itu, satu seruan terdengar, disusul dengan munculnya orang yang berseru itu, seorang pendeta dengan sebatang golokai to'o di tangannya. Segera setelah di dalam pendopo, tubuhnya berguling, dan dia berlompat bangun berdiri, goloknya dipernahkan di depan dadanya, dalam sikap melindungi diri. Giyok-Giyok segera mengayunkan tangannya sambil membentak, pergilah kau menggelinding itulah ayunan tangan yang menggenggam jarum rahasia. Pendeta itu lihai, dengan goloknya dia menyempok jatuh jarum itu. Menyaksikan hal demikian, Ban Liang meluncurkan tangan kanannya, menyerang dengan ilmu silatnya yang bernama Gou Kui So Hun Chiang, hingga angin, atau hawa dingin, menyambar ke arah pendeta itu. Pendeta itu bisa menghadang jarum rahasia tapi tak sanggup dia bertahan dari tangan lihai seng supoan, dia roboh seketika dengan didahului terlepasnya goloknya. Dia mengeluarkan suara adu dan goloknya kena terampas. Kawanan pendeta dari Siao Lim Sia itu berani semuanya. Setelah robohnya satu kawan itu segera lompat menyusul dua yang lainnya. Han In Ta Isu menyambut lawan dengan satu luncuran tangan kanannya. Kedua pendeta itu masing-masing mencekal tongkat siantung, dan golokai toho, mereka tahu bahwa mereka dipakai serangan, mereka berkelit. Pendeta yang kiri menyambut dengan bahu kirinya sambil berseru, Sute, lekas maju tangkis dengan senjatamu karena dia membahasakan Sute Adi seperguruan, maka dialah seng suheng kakak. Sementara itu cecer terbang masih bekerja. Justru itu cecer menyambar ke arah Giyok Yau. Si Nona berkelit sambil mendekam pendeta sebelah kanan, memegang tongkat, turut pula berkelit, karena dia berada di garis si Nona. Karena dia menghindarkan diri, telah kalah kawannya, si pendeta yang bersenjata golok itu. Pendeta ini tak cukup tanglum menghadapi serangan Hon Intaisu, tanpa ampun, bahunya patah hingga dia merasakan sangat nyeri. Tapi dia bandel, dia berdiri tegak untuk mengerahkan tenaga dalamnya, guna bertahan dari luka parah itu, hingga dia tak sampai roboh terguling. Justru itu, tibalah Wipoat, cecer ketuanya yang liahai itu. Tak sempat dia menangkis atau berkelit, maka juga kepalanya kena terpapas pecah dan putus oleh senjata bundar gepeng yang tajam itu. Tak sempat dia menjerit, robohlah dia dengan berlumuran darah. Barulah kali ini, habis tenaga berputar dari cecer itu, yang terus jatuh di dekat kurbannya. Senjata liahai ini tak berputar pula karena dia tak mengenai sasaran keras dan kuat yang dapat membuatnya mental balik. Tentu saja Itai melengak. Dia menggunakan Wipoat guna membantu murid-muridnya tak disangka, dia justru meminta jiwa muridnya itu. Giyokyau tak berdiam saja setelah ia bebas dari ancaman Wipoat, ia lompat menerjang pendeta yang bersenjata tongkat itu, dan bahkan terus-menerus ia menikam sampai tiga kali tatkala si pendeta coba mengelakkan tubuhnya. Dia mundur hingga berulang kali. Tepat pada waktu itu, kembali dua orang kepala gundul berlompat masuk OEY yang maju, untuk menghadang ke arah lubang guna mencegah lain-lain pendeta berlompat masuk. Sambil berbuat begitu, ia berkata perlahan kepada Ban Liang, tak dapat kita membiarkan lain orang masuk pula kemari. Ban Liang mengiakan ia segera menjemput sebatang golokai to'o, dengan apa ia mendekati lubang, guna menghadang di muka itu. Ruang menjadi gelap pula. Giyokyau berhasil memadamkan api obor. Tiba-tiba satu seruan keras sekali terdengar. Itulah suara yang mengikuti menerjangnya sebatang tongkat, untuk masuk ke dalam to'atian. Ban Liang memegat dengan golok pinjamannya, hingga kedua senjata beradu keras sekali. Kesudahannya itu membuat si jago tua tertangkis mental seluruhnya. Tongkat cuma tertoto sedikit. Maka ia terkejut atas tenaga besar si pendeta. Tengah jago tua ini berpikir, tongkat sudah menikam keringgangnya. Lekas ia menangkis pula. Pertempuran mereka berdua menjadi pertempuran yang luar biasa, sebab yang satu di luar, yang lain di dalam pendopong. Hingga satu dengan lain, tak dapat saling melihat. Yang terang ialah, karena senjatanya lebih panjang si pendeta adalah pihak penyerang. Sambil selalu menangkis itu, Ban Liang berkata di dalam hatinya entah siapa pendeta ini, dia sangat tangguh. Tidak bisa lain, kali ini kita mesti membinasakan atau sedikitinya melukai musuh, biarpun peristiwa bakal jadi hebat dan berekor panjang, tanpa bertempur mati hidup, memang sulit pihakim tubun ini. Kau masih tidak henak melepaskan senjatamu. Tiba dua terdengar bentakan giyok yau menyusul itu terdengar jeritan tertahan diikuti suara tubuh jatuh terbanting keras. Han Intaisu menjadi kehabisan sabar. Ia insyaf bahwa pihaknya terancam bahaya kalau musuh tidak dihajar keras. Maka segera ia mengayun tangan kanannya yang semua jerijahnya dibuka lempang. Selama di dalam kurungan dengan kaki bercacat itu, ketua Go B.Y.P. ini tak menyianyakan waktu, sambil menanti lewatnya seng waktu, ia melatih tangannya itu. Pendeta yang bertempur dengan O.Y. yang mendadak terasa pinggangnya kaku, sehingga tak leluasa ia menggerakkan tubuhnya. Justru itu, pedang O.Y. yang menabas pinggangnya, hingga dia roboh seketika, jiwa melayang. Habis menyerang pendeta itu, Han Im pun menyerang yang lain kali ini lawannya K.H.O. Kong yang menjadi sasaran. Dengan tiba-tiba murid S.Y.O. Lim S.Y.E. itu terkekanggerakannya segera poan keampit si pemuda S.H.O. menikam iga kirinya yang membuatnya roboh dengan begitu, usailah pertempuran di pendopo itu. Ruang dalam menjadi sunyi kembali bahkan gelap. Tinggallah Ban Liang yang melayani musuh di sebelah luar itu. Hanya mereka ini cuma bentrokan-bentrokan senjatanya saja yang terdengar tak hentinya. Tapi pertempuran itu tak berhenti seluruhnya. Diam-diam dua orang pendeta menyelunduk masuk terus mereka berlindung di belakang patung. Han Intai So tahu aksi kedua lawan itu. Hanya sebentar, terdengarlah suara cacer saling beradu. Setelah itu, redalah pertempuran. Semua pendeta mundur sendirinya. Rupanya, suara cacer itu adalah isyarat untuk mundur teratur sekarang barulah Toa Tian menjadi sunyi benar-benar. Ban Liang heran akan sikap lawan. Ia bertanya kepada Hanin, Tai Su, tak tahu akal apa yang hendak dipergunakan oleh musuh. Ketua Ngo B.Y.P. itu juga tidak mengerti. Ia cuma menggelengkan kepala. Sementara itu di muka pintu Toa Tian, pertempuran telah berlangsung pula di antara Xiao Pek dan para pendeta. Penyerang berjalan seru karena Itai yang memimpin sendiri. Tongkat dan golok bagaikan menghujani si anak muda, yang bertahan dengan tenang. Hanin Tai Su memperhatikan pertempuran di muka pintu itu. Ia khawatir si anak muda gagal mempertahankan diri. Itulah berbahaya tapi ia melihat Xiao Pek bertempur dengan baik sekali ia heran biar bagaimana, perlu aku membantunya, pikir ketua Go B.Y.P. itu. Justru itu, tampak golok Ban Yang terlepas dari pegangannya. Tiba-tiba ada tongkat yang menyerang masuk, ketika si jago tua menangkis, serangan itu hebat sekali, goloknya terlepas. Giyok Yau siap sedia, melihat kawannya di bokong, ia menimpuk dengan jarumnya. Dengan demikian, musuh tak dapat menerjang masuk, lekas-lekas Ban Yang menjemput goloknya. Hanin Tai Su menolak keretanya mendekati Nona Tio. Baik-baiklah kau menjaga di sini, pesannya. Aku mau pergi ke pintu, untuk membantu si anak muda. Giyok Yau menangguk maka majulah gurunya itu. O.Y. Eng dan K.H. Okong segera bekerja, memindahkan kurban-kurban musuh. Nona, Ban Yang berpesan kepada Giyok Yau. Jarummu berharga sekali, jangankah sembarang gunakan, si Nona merogoh sakunya ia mendapatkan jarumnya tinggal sedikit. Baik, loo ciam poe, ia menjawab si jago tua. Selagi mereka bicara itu, tiba-tiba seng gelap gulita tiba. Ban Yang dan kawan dua heran kiranya mulut lubang telah tertutup musuh Ban Yang membacok tangannya kesemutan sendirinya. Goloknya menyerang barang keras berupa besi, hingga terdengar suara bentrokan yang nyaring. Karena itu dua orang pendeta menyusul masuk, sekarang taulah Ban Yang benda apa yang tadi ia bacok itu. Kiranya itulah sebuah lonceng kuningan yang besar, yang dipegang oleh pendeta yang berlompat masuk terlebih dahulu. Pendeta itu menyerang pula dengan loncengnya itu. Tak mau Ban Yang berlaku sembrono, ia berkelit. Oeyeng sebaliknya ia penasaran lihat pedangku serunya seraya dia berlompat menusuk. Pendeta itu bertubuh tinggi dan besar, loncengnya berat mestinya di alamban, lambat bergeraknya, siapa tahu, dia justru gesit. Ketika tikaman tiba, dia berkelit, di lain pihak loncengnya dipakai membalas menyerang. Oeyeng terkejut. Pedangnya telah kena dibikin terpental Ban Yang maju pula, untuk menyerang. Saking lincah, pendeta itu bisa menangkis, bahkan beruntun hingga tiga kali ketika si jago tua menikamnya berulang-ulang. Maka tiga kali terdengar suara nyaring berisik, tiga-tiga kalinya golok tak mendapat hasil. Entah apa kedudukannya pendeta ini, Ban Yang berpikir heran dan kaget, tangannya terasa kesemutan. Dia kuat sekali, sulit buat mengusirnya. Selaka kalau dia merintangi kita hingga kawan-kawannya bisa menggunakan kesempatan untuk meluruk masuk, pendeta yang kedua, yang memegang golok Kaito, sudah maju terus, tapi segera dirintangi Khao Kong, hingga keduanya jadi bertarung. Melihat lawan Ban Yang lihai, Giyok Yau maju untuk membantu. Sambil menikam, ia berkata kepada jago tua itu Lo Ociam Pue, serahkan orang ini kepadaku Lo Ociam Pue bersama saudara Khao. Kau jaga saja mulut lubang itu Ban Yang mengangguk terus ia melirik ke arah lubang. Justru ia melihat kepala seorang pendeta lagi menongol, untuk mengintai, tidak ayal lagi, sambil berseru, ia menimpuk dengan goloknya. Selaka pendeta itu. Dia bagaikan terbokong. Maka pecahlah kepalanya terhajar golok Kaito kaumnya sendiri. Tepat waktu itu terdengar suara gempuran lain Ban Yang lekas berpaling. Kau jaga di sini katanya kepada Oe Ye Eng. Aku akan melihat ke sana, belum habis suara si jago tua, di lubang yang baru itu sudah muncul kepala seorang pendeta. Di saat itu, lupa Ban Yang kepada soal membinasakan musuh atau tidak ia berlompas sambil menyerang dengan ilmu silat Ngo Kue Sohun Chiang pendeta itu belum melihat tegas ketika dia disambut serangan itu, tahu-tahu dia sudah terhajar, hingga berhentilah nafasnya, tubuhnya roboh di sebelah luar. Dari luar itu lalu terdengar suara yang bengis, sudah belasan murid-murid siau lim sia yang terbinasa, jikalau kita tidak dapat menyerbu masuk ke dalam toatian maka rusaklah nama besar siau limpei kita mentengar. Kata-kata itu Ban Yang berduka walaupun ia sudah tahu permusuhan sudah tertanam hebat. Sementara itu suara bengis tadi tidak mendapat jawaban mengiakan, ada juga jawaban beberapa serbuan di perhebat obor telah dilemparkan ke dalam pendopo, hingga pendopo besar itu terang kembali. Ban Yang kewalahan memadamkan obor-obor itu, yang dilemparkan masuk berbatang dua giok yao dan kaha okong tidak dapat membantu. Mereka itu sedang melayani dua orang pendeta. O.A.Y. Eng pun sedang merintangi seorang pendeta yang gemuk tubuhnya. Dia inilah si pendeta tukang melemparkan api masuk ke dalam pendopo, disusul dengan percobaan masuknya sendiri, tapi dia dipegat O.A.Y. Eng hingga dia bertahan di mulut lubang dia bersenjatakan golok agaknya dialihai. Ban Yang bekerja sebat. Empat buah obor dapat dipijak padam. Ketika ia mau bekerja terus, seorang pendeta melompat masuk di mulut lubang. Tanpa bersangsi lagi, ia lompat, menerjang masuk merintangi pendeta itu. Maka itu ia pun bagaikan terikat. Han Intaiso telah mendekati Siao Pek, tapi segera ia merasakan kesulitan. Keras niatnya membantu, tetapi terbukti niat itu tidak dapat diwujudkan sinar pedang si anak muda tak memberinya kesempatan turun tangan serombongan pendeta mengurung si anak muda. Walaupun mereka sudah merangsek hebat, tak berdaya mereka itu memecahkan kurungan sinar pedang lawannya itu. Saking kagum, Han Intaiso jadi menonton. Katanya di dalam hati, ilmu pedang apa ilmu kepandayan anak ini? Kenapa dia dapat mencapai kemahiran semacam itu? Di lain pihak di dalam Toatian, lagi-lagi seorang pendeta menerobos masuk. Ban Yang melihat itu, ia menjadi bingung. Ia sendiri tidak dapat meninggalkan lawannya. Maka ia berseru, Nona Tio Lekas Hajar musuh yang baru itu ia menjawab Giyok Yau. Cuma suara si Nona yang terdengar, perbuatannya tak tampak. Inilah sebab dia tengah direpotkan pendeta gemuk yang bersenjatakan lonceng itu. Pendeta itu lihai sekali. Han Intaiso mendengar seruan sengsupuan, dia lalu menoleh. Dia terperanjat melihat musuh yang baru itu sedangkan Ban Yang semua lagi repot melayani masing-masing musuhnya. Tidak ayah lagi dia menggerakkan rodanya, buat menghampiri lawan, bahkan tanpa menanti sampai datang cukup dekat, ia sudah menyerang dengan pukulan anginnya. Aduh menjerit si pendeta, yang tanpa berdaya lagi terhajar, hingga setelah jeritannya itu, dia roboh terkulai. Menyaksikan pukulannya sendiri itu Han Intaiso heran dan girang hingga ia menjublak sedetik. Sebenarnya tak tahu tepat ia sampai di mana kemajuan latihan tangannya selama dikurunglah hanya tahu bahwa ia memperoleh kemajuan tapi belum pernah mencobanya, sampai kali ini. Hampir serentak dengan serangan hebat pendeta tua dari Gobiye Paye ini, beberapa musuh juga berlompatan masuk. Mereka menyaksikan kebinasaan kawan itu, mereka jadi tercengang. Mereka heran akan kelihayan musuh yang naik kereta beroda itu.